Belum aja, nah sekarang boleh Oke, ala ha Nah, iya Ini pelan-pelan nih Pak Wah, ini masih ngebulung nih, jadi harus pelan Ini udah yang terbaik Pak Belum, masih kurang, jadi pelan-pelan aja Pelan-pelan aja, coba Nah, gitu, angkat Pelan-pelan, seimbang Masih ada yang tempat itu Pak Nah, coba Nah, selimbang, awas Bisa ada yang terbaik juga nih Ntar dulu, ini harus nih Nantuk dulu Ya, nah sekarang boleh Oke, ala ha Nah, iya Nah, ini bisa nih Udah seimbang tuh, semua rata Udah bagus nih Jadi bener nih yang kayak gini nih Pak Udah bener, udah bagus Bisa juga Pak Sekarang belajar pencetakan Pengerjaannya persis kayak nyablot Tinggal disisir secara merata Agar airnya berkurang Kamu bisa dari samping Kali ke kanan Dulu, coba Nah, pelan-pelan Ini aja airnya sampai turun Terus ke bawah Kali ke kiri, kanan Nah, ini cara yang lepas ya Harus kamu tertangkap dulu Baru di sekaligus Oke Satu, dua, tiga Ya, lumayan Lumayan ya Pak Nah, ini jadi bisa Tinggal jemur nih Pak Tinggal jemur ya Seru juga Coba lagi ah Biar lancar Oke, selesai Sekarang tinggal di jemur Oh, ini ada yang warna biru ya Pak Nah, ini yang warna Yang diwarna nih Oh, udah kering ini Pak Ya, kering Udah kering Bisa dilepas Oke Kalau ini dikasih warna biru Ini yang natural Oke Ini udah dikasih warna nih Ini berapa lama Pak Ini setiap hari udah kering Nah, ini udah kering kan Halus ya Halus, bekannya halus Ini juga kuat nih Udah kuat Karena Madal tadi begini ya Pak ya Nah, tadi kan basahnya gini Kita udah kering kuat Iya Jadi ini rata Slamnya juga udah tercampur Sama serat-serat Ketak-serat Karena kita lihat ke Pembuatan handicraftnya Handicraft Ini kita bikin handicraft Macem-macem ya Oke, oke Kita pake dari sana Pak ya Peluang pasar untuk Membuka kegiatan usaha Pembuatan kertas seni daura Ini cukup terbuka Pasar banyak menerima produk-produk kita Ditambah lagi dengan Untuk mendapatkan bahan baku ini Sangat mudah Karena bahan baku ini Kita dapat dari barang-barang bekas Dan limbah-limbah organik Yang ada di sekitar lingkungan kita